Itu yang sempat ada yang kena musibah ya. Dia berdulu saya datang ke sini dengan jalan yang harus nggak pakai tong. Jadi reality-nya juga tergali ya. Jadi background mereka, perjalanan mereka, bagaimana mereka berada dalam satu mood. Itu juga sebenarnya itu bisa jadi storytelling yang bagus juga buat generasi selanjutnya yang bisa menghargai sebuah proses. Karena kan koron katanya anak sekarang ini kan nggak suka berproses ya. Tau-tau sukses aja gitu kan. Amazing Dance ini adalah satu cerita langkah kesuksesan buat kalian yang memang suka dengan yang namanya dance. Karena dance tuh punya tempat sendiri. Nyanyi punya tempat sendiri. Acting punya tempat sendiri. Jadi apalagi anak-anak sekarang ini kan bakatnya macam-macam dengan adanya TikTok. Semua orang yang tadinya nggak bisa nari jadi suka nari gitu kan. Yang nggak suka kayak mungkin dia mengidolakan grup apa terus mereka bisa recreate gerakan grup tersebut gitu kan. Jadi banyak banget kayak apalagi setelah pandemik ini banyak banget kayak bakat-bakat terpendam yang sebelumnya mereka nggak punya terus sekarang jadi kayak punya hobi baru. Salah satunya adalah mereka yang hadir di Amazing Dance gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!